selamat menikmati selamat menikmati nah untuk analisis ini biasanya 3 gerakkan kapal yaitu roll, pitch, dan hip ketentuan yang digunakan ada variable tetap dan variable manipulasinya dimana untuk variable tetap mengikuti obyeknya, jenis kapalnya syarat, vcg kecepatan, dan headingnya kemudian untuk manipulasi yaitu dari variasi jari-jari gerasi karena ada 3 jenis jari-jari gerasi maka total analisinya ada suman analisis langsung saja dianggap desainnya sudah dibuka jadi disini inputannya sudah di input juga mulai dari heading speednya yang akan saya jelaskan hanya bagaimana kita memasukkan nilai jari-jari gerasi pertama kita buka tab analisis pilih mass distribution di mass distribution ini bisa kita lihat ada 3 jari-jari gerasi seperti yang sebelumnya saya katakan nah, untuk analisis pertama kita gunakan nilai default dari mark suv yaitu pada rowj radius 2 meter pada pitch radius 2,5 meter rowj radius 2,5 meter vcg-nya juga sudah ter-input sesuai ketentuan sebelumnya pada analisis ini kita menggunakan metode strip teori sehingga kita sebelum meng-calculate meng-calculate RAO perlu memastikan measure halnya setelah siap langsung saja kita running calculate RAO result dari analisis ini bisa kita lihat di windows result pada tab cg-RAO nah, nilai pada tab ini kita copy ke microsoft excel sehingga kita bisa membuat grafik dari setiap analisis dengan variasi jari-jari gerasi di excel anggapannya kita sudah melakukan sebuah analisis ini nah pada grafik bisa kita lihat bahwa apsisnya adalah nilai e-counter frekuensi sedangkan untuk ordinatnya adalah nilai RAO sehingga kita perlu memastikan bahwa nilai e-counter frekuensi yang kita masukkan dari tiap variasi sama untuk jari-jari girasi roll nilai e-counter frekuensi yang sama adalah dari 0,4 hingga 1,56 jadi yang kita masukkan nilai RAO nya adalah pada nilai e-counter frekuensi 0,4 sampai 1,56 pertama untuk gerakan roll kita masukkan dulu pada nilai e-counter frekuensi tersebut pada setiap variasi sehingga untuk grafiknya kita bisa langsung membandingkan dan terlihat jelas dengan nilai jari-jari girasi terkecil 1,5 meter nilai RAO yang dihasilkan pada gerakan roll semakin besar lalu jika dilihat pada gerakan HEAV ternyata tidak ada perubahan apapun untuk jari-jari girasi roll begitu juga pada gerakan pitch yang mana tidak berpengaruh sehingga bisa disempurkan jari-jari girasi roll ini hanya berpengaruh terhadap gerakan roll pada analisis ini lanjut kita lihat ke jari-jari girasi pitch kita lihat cara membuat grafiknya sama kita pastikan dulu nilai e-counter vacancy nya pada jari-jari girasi pitch ini nilai e-counter yang dihasilkan sama semua sehingga kita bisa langsung memasukkan ke dalam grafik dan dilihat dari perbandingannya untuk gerakan pitch dengan jari-jari girasi terkecil 2 meter ternyata menghasilkan nilai RAO paling kecil ketujuan dengan gerakan hif yang mana bisa disimpulkan semakin kecil nilai jari-jari girasi pitch maka nilai RAO yang dihasilkan pada gerakan hif dan pitch semakin kecil sedangkan untuk gerakan roll ternyata tidak menunjukkan perubahan apapun jadi bisa disimpulkan juga bahwa jari-jari girasi pitch tidak berpengaruh terhadap gerakan roll kemudian lanjut ke jari-jari girasi YOW disini pada jari-jari girasi YOW dengan pada gerakan hif tidak ada perubahan apapun juga pada gerakan roll dan pitch sehingga bisa disimpulkan jari-jari girasi YOW tidak mempengaruhi tiga gerakan yang telah kita analisis ini jari-jari